Baik sudah ada pertanyaan dari sahabat kita yang dikirimkan melalui whatsapp langsung kami bacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa barik alaih wa ala alih wa sahbih Semoga Bang Hak dan Kang Hakim sekeluarga selalu diberikan kesehatan dan rilu Allah SWT Amin Ada titipan pertanyaan Bang Hak Bagaimana cara menyikapi istri yang kerjaannya cuma main sosmed aja Nonton yang tidak ada manfaatnya dari segi agama ataupun dari segi wawasan Sehingga membuang waktu dan kuota internet saja Ketika diingatkan untuk memanfaatkan sosmed untuk belajar berbisnis Atau meningkatkan skill yang sesuai dengan ilmu yang pernah dipelajari di saat dia kuliah Dia selalu menolak dan bilang malas Bagaimana sikap saya kepada istri saya ini Bang Mohon nasihatnya, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya disabarin Makna disabarinnya begini Kita butuh upaya tidak hanya sekedar mengingatkan Kang Hakim Karena saya pernah melakukan satu tes bahwa telinga itu menyerap 20% dari interaksi sosial Jadi kalau nasihat itu hanya diterimanya cuma 20% jika hanya melalui lisan Maka perlu sebuah upaya tindakan Nah ajakan kita tidak hanya berupa nasihat tetapi ajak serta beliau Jadi ketika menginginkan untuk membaca artikel-artikel yang bermanfaat Bareng-bareng bacanya bareng-bareng Itu yang harusnya dilakukan Bahwa saya pernah lakukan itu bersama istri saya juga seperti itu Umi ini buku bagus deh Coba baca yuk Ya ketika Maksud saya supaya dia lebih banyak membaca buku-buku yang manfaat Yuk baca bareng-bareng Saya baca bab satu sampai bab sekian Nanti Umi lanjutkan bab sekian sampai bab sekian ya Iya Nah dia baca saya baca Jadi ada tindakan dimana kita melakukannya dalam bentuk contoh Jadi tidak hanya sekedar kalimat untuk nasihat Nah berikutnya Butuh cara yang baik Bahasa-bahasa kita kadang-kadang Tujuannya baik tapi dilakukan dengan cara yang tidak baik Maka merusak kebaikan Tujuannya baik Tapi caranya tidak baik Itu bisa merusak kebaikan Bisa jadi malah kita malah bermusuhan Maka yuk Bisa jadi mungkin kita kurang tepat di dalam memberikan nasihat Atau kita kurang bijak di dalam memberikan nasihat Jadi banyak lah Nah itu upaya sabarnya disitu Banyak lubang-lubang cara-cara dimana kita bisa masuk kepada beliau Dan itu menjadi sarana ibadah Bayangkan Dimana kita ingin mengangkat kemuliaan pada istri kita Dimana kalau kita menganggap bahwa beliau itu ada Dan eksistensinya kita angkat Kita pengen beliau itu bernilai Maka perjuangan kita adalah mengangkat beliau Sehingga nanti Bertumbuh, berkembang, punya wawasan Ya saya betul-betul setuju Harapan beliau seperti itu Maka jangan berhenti Jangan hanya sekedar meminta Atau memohon kepada beliau Ikut diajak gitu Jadi da'ai itu kan maknanya da'ai juga itu kan mengajak Mengajak itu berarti kitanya juga ikut serta membimbing Jadi pembimbing berbeda dengan pengajar Kalau pengajar hanya bisa mengajarkan Belum tentu mendidik Nah kalau pendidik itu dia juga ikut serta Di dalam aktivitasnya Cara makannya begini ya Baca doa dulu sambil kita memberikan contoh-contohnya Jadi uswatun hasanah itu yang betul-betul diterapkan oleh Rasulullah S.A.W Sehingga kalau dengan cara-cara seperti itu Insya Allah bisa jadi Istri kita malah akan melihat kesungguhan-kesungguhan kita Dan hidayah Allah yang akan merubah beliau Bukan karena kita juga nih keng Hakim Ketika istri kita berubah Allah yang memberikan hidayah kepada beliau Ingat Bukan karena engkau Seseorang mendapatkan hidayah Tetapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang orang kehendaki Maka berdoa kepada Allah Ya Rab bukakan hatinya Ya Rab lapangkan pikirannya dan lain sebagainya Sehingga kalau kita datang kepada beliau dan berbicara Dimudahkan oleh Allah S.W.T Insya Allah Baik abang terima kasih atas jawabannya Semoga bisa diperhatikan dengan baik Jadi jangan hanya menasihati Tapi dikasih contoh Kalau perlu tadi seperti yang abang sampaikan Diajak untuk melakukannya secara bersama-sama Sehingga disitu tidak hanya ada nasihat atau perintah Tapi juga membangun kebersamaan Membangun bagaimana Supaya semangat untuk berbuat baik itu nular Setuju Setuju kan Setuju